Halo sobat semua, kembali lagi di Witi Hama Channel Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Video ini masih tentang Word 2021 dan kali ini kita akan belajar bagaimana merubah angka menjadi nilai terbilang di Microsoft Word 2021 untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft Word versi di bawah 2021 tinggal menyesuaikan saja ya karena paling kan nanti berbeda di penggunaan tombol-tombolnya saja tetapi prosesnya sama dan di depan saya sampaikan disclaimer-nya bahwa angka yang bisa dibuatkan terbilangnya secara otomatis adalah angka dengan nilai di bawah 1 juta jadi kalau untuk nilai di atas 1 juta ya mungkin ada aplikasi pihak ketiga yang harus kita gandeng atau harus kita pasang terlebih dahulu di Microsoft Word yang kita gunakan tapi itu nanti kita akan belajar di video terpisah ya kali ini kita belajar dulu untuk nilai yang di bawah 1 juta oke seperti ini ya kawan-kawan kalau teman-teman hendak membuat angka terbilangnya langsung berada pada posisi di sini maka tidak perlu diketik ulang ya tapi karena saya hendak membuat angka terbilangnya berbeda tempat ya saya harus ketik ulang nih 999.000 999.000 dan saya menggunakan tanda baca koma karena perangkat atau word saya masih menggunakan settingan luar ya teman-teman yang sudah menggunakan settingan Indonesia ya mungkin bisa menggunakan tipik kalau saya punya masih settingan luar jadi menggunakan koma sebagai pemisah antara ribuan dan ratusan seperti ini ya oke sekarang kita langsung ya seperti ini kita blok dulu angka yang mau kita buatkan terbilangnya selanjutnya untuk pengguna word 2021 tekan tombol ctrl plus fn plus f9 ya ctrl fn f9 sampai muncul tanda kurung kurawal ya buka tutup seperti ini ya terus di depan kita masukkan sama dengan ya terus kita pindahkan kursor ke belakang selanjutnya kita ketik garis miring yang terbalik ya garis miring terbalik dan selanjutnya tanda bintang terus ketik card text oke card text seperti ini ya dan selanjutnya tekan lagi fn f9 ingat hanya fn f9 untuk memunculkan terbilangnya seperti ini ya nah teman-teman lihat munculnya masih dalam bentuk bahasa inggris nah kalau kita hendak menerjemahkannya ke bahasa indonesia tinggal di blok seperti ini terus masuk ke menu review dan pilih translate oke dan kita translate selection nah satu lagi ya teman-teman juga harus memastikan perangkatnya tersambung dengan internet ya kalau tidak menu translatornya ini tidak berfungsi nah kalau sudah keluar seperti ini karena tempatnya disini langsung jadi kita langsung insert aja nah sekarang teman-teman lihat udah berubah ya 999 ribu oke tanpa nilai rupiah karena kita tidak mencantumkan selanjutnya ya seperti tadi kita masukkan lagi oke sama dengan 12 ribu ya oke dan kita tekan ctrl fn f9 kita harus block dulu sorry tadi salah ya kita harus block dulu seperti ini tadi ya terus tekan ctrl fn f9 masukkan sama dengan arahkan kursor ke bagian ujung garis miring terbalik bintang terus kartex oke bintang dan kartex dan langsung tutup dengan fn f9 kembali oke dan masuk langsung lagi ke menu insert ya di block dulu terus menu review terus translate 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 seperti ini dan lihat 12 ribu langsung di insert seperti itu ya teman-teman ya nah selanjutnya bagaimana kalau itu digunakan di table ya seperti ini caranya teman-teman seperti biasa table ini kalau di microsoft excel ini apa ya baris masih sama ya baris 1 2 3 4 5 6 7 kalau kolom kolomnya ada 1 2 3 4 ya jadi kolom 4 nah totalnya ada di baris keberapa nih 1 2 3 4 5 6 terus ini kolom karena ini sudah kita gabung jadi 1 berarti ini kolom B ya berarti B 6 nah sekarang kita akan masukkan rumus seperti ini ya kita langsung aja tekan control FN F9 oke nah muncul nih anak panda eh apa tanda kurung kurawal ya buka tutup langsung kita masukkan saja sama dengan terus tadi ini kan ada di posisi B6 ya B6 B6 seperti biasa terus kita garis miring terbalik bintang oke karteks oke dan langsung aja kita FN F9 kembali FN F9 nah langsung kan kawan-kawan lihat dan kalau kita mau terjemahkan langsung saja kita block kembali seperti ini ya kita block oke terus ke menu review terus translate ya seperti tadi ya prosesnya sama sampai keluar hasilnya langsung kita insert dan sekarang hasilnya terbilangnya sudah muncul ya 1950 oke kawan-kawan ya jadi itu bagaimana cara kita merubah terbilang atau merubah angka menjadi terbilang di Microsoft Word 2021 yang bisa juga dilakukan di Microsoft Word versi di bawahnya dan kita sudah contohkan dalam bentuk angka dan juga bagaimana dengan kalau itu dilakukan di table oke teman-teman mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam mencoba ya dan buat rekan-rekan atau sahabat sekalian yang baru join dan menemukan channel ini mohon supportnya dengan cara tekan tombol like subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya sehingga anda selalu terhubung dengan channel ini tetap upgrade skill anda dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati